Intro Keretan Madura TV Baliho sejumlah calon legislatif atau alat praga kampanye APK mulai bertebaran di beberapa ruas jalan raya di Kabupaten Pamekasan. Ironisnya, APK tersebut belum ditertibkan oleh pihak yang berwenang. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilu, tertera jelas bahwa pelaksanaan kampanye calon anggota DPR RI, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden baru akan dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Menanggapi hal ini, Bawasru Pamekasan mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat hibawan kepada pimpinan partai politik yang ada di Pamekasan mengenai hal tersebut. Hibawan ini terkait dengan penertiban alat praga kampanye yang terpasang sebelum waktu kampanye. Ia menambahkan pihaknya masih akan melakukan rapat internal untuk memutuskan langkah-langkah yang akan dilakukan. Dari Pamekasan, Abdurrahim Madura TV melaporkan.